Intro Membentuk ketahanan keluarga Nah, kalau ketahanan keluarga sudah terbentuk Insya Allah bisa lebih luas lagi menjadi ketahanan masyarakat Sehingga lebih luas lagi kalau bisa kita Nanti sosialisasi akan lebih luas menjadi ketahanan bangsa dan negara Intro Jangan lupa. Lihat, deh kampung kita. Ini motor banget bang. Ini pasti kerehan mungkin makan apun kuku. Bukan ya, aku motor banget. Kok motor banget, aku nampung? Kalau menurut tadi-tadi di Kabupaten Badak, tempat keadaan jindang, banyaknya sampah nggak? Ada sampah nggak? Banyak. Samahnya ada banyak. Bagaimana Kabupaten Badak? Bagaimana kamu menanggung? Kori! Pepepet beli minuman itu jangan dibuang. Ada kemarin pikirannya, Pak? Di kumpulin itu kan dijual jadi duit, Pak, emang. Ya, itu soal pilihan. Tetapi itu tidak bisa mengurus sampah yang ada. Saya, Imam Suntoko, melihat apa yang sinar maslen melalui program CSR-nya yang di Kampung Tangguh untuk di wilayah Kampung Dadap Timur, Kelurahan Tawakundu, Kecamatan, Serpong, Beratangan Selatan. Dan nampak sekali bahwa masyarakatnya dari proses awal sosialisasi kemudian ada kita lakukan bersama-sama keliling kampung survei kondisi lingkungan yang terkait dengan urusan ini. Yang saya diskusikan, yakni kebersihan lingkungan, nampak sekali ambusias untuk mereka. Terutama anak muda, yakni para pengurus dan anggota Karang Taruna. Ini luar biasa semangatnya. Dengan adanya acara ini, menjelaskan anak-anak disini lebih senang lagi dan digiat lagi belajar. Lihat, Mas Yuki? Ya, betul. Memang acara ini merupakan program dari Kampung Tangguh, CSR terbaru lingkungan Sinar Maslen. Dimana dalam Kampung Tangguh ini ada beberapa materi seperti ketahanan tangan, penghijauan, bahwa sampah berbasis masyarakat. Dan yang ini adalah bagian ekosikologi. Bagian ekosikologi ini adalah menyasar di rumah tangga dan juga anak. Karena untuk lingkungan yang positif kan dibuktikan di segala macam aspek ya. Dari malah anak-anak sampai dengan mungkin disini, sampai yang kakek dana semuanya. Jadi, kegiatan hari ini diharapkan dapat menambah lawasan sebagai anak pendidikan lingkungan dan juga setelah orang tua punya ide-ide baru untuk kegiatan-kegiatan atur saja. Nah, diharapkan kegiatan ini memberikan dampak positif yang berkelanjutan dan ini akan tetap kita lakukan pendampingan terus, seperti itu. Dan bahan berjalan dengan manajar, saya dari belakang, terus mau kasih semangat. Semangat, Kampung Tangguh, CSR Sinar Maslen.